Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara-saudaraku dimanapun anda berada Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Roti Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Oficial Saudara-saudara Kali ini ada informasi yang menarik ya Yang bisa meluruskan informasi yang mungkin simpang siur selama ini Mungkin bisa menjelaskan berita yang barangkali selama ini ada yang kurang paham Masih bertanya-tanya Kenapa sampai ada penurunan ceramah dari seorang Kiai Nusantara Yang dilakukan oleh seorang Habib bernama Habib Ya bukan Habib ya Tidak cocok sudah mereka memiliki gelar Habib ya Karena mereka sudah terbukti berdasarkan kajian ilmiah Mereka bukanlah keturunan Rasulullah ya Karena gelar Habib itu hanya cocok untuk Ya Rasulullah ya Apalagi ini yang ngaku-ngaku terang Rasulullah ini palsu Tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah SAW ya Siapa Habib yang telah menurunkan seorang Kiai Nusantara Yaitu namanya si Ali ya Panggil aja Pak ya Pak Ali Hussein Asegaf ya Dia berani menurunkan Kiai Nusantara ya Di situ ada yang telah viral kita banggakan kita hormati Yaitu Gus Nuril ya Nah selama ini mungkin belum banyak yang tahu bagaimana kronologi yang benar Nah kronologi yang benar Berdasarkan investigasi Akan kita sampaikan di dalam video ini saudara Kita akan sampaikan informasinya Nah karena ini live streaming Sambil menunggu kalian kumpul ya Kita sampaikan doa dulu Mudah-mudahan semuanya sehat Walafiat Sehat lahir dan batin Semoga semuanya ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah SWT Semoga dimudahkan semua urusannya yang baik Dimudahkan semua urusannya yang baik Dan mudah-mudahan diberikan umur Usia yang panjang yang penuh barokah Dan selalu kita ingatkan Untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu Untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab Dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang hanya bisa Dawir doktrin Menyesatkan Dengan cerita-cerita Korofat mereka yang Mengagung-agungkan Leluhur-leluhurnya Mengagung-agungkan Daerah asalnya Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai Keturunan Rasulullah Terbukti Berdasarkan kajian ilmiah Bukan fitnah Ba'alawi Ternyata Bukan keturunan Rasulullah Dan terindikasi Berdasarkan tes DNA Mereka keturunan Yahudi Ya saudaraku Nah Kita Angkat kembali Karena selama ini Banyak Para teman-teman Konten kreator Yang sudah mengangkat Tentang adanya Dalam tanda petik ya Penghinaan dari Oknum Habib Kepada Gus Nuril Yang Viral Di berbagai Platform media sosial Para konten kreator Sudah mengangkatnya Tetapi Belum ada yang menjelaskan Secara Jelas Bagaimana kronologinya Kenapa sampai terjadi Penurunan Gus Nuril Nah Ternyata Saudaraku Ada dugaan Bahwa penurunan itu Sudah direncanakan Oleh Yang namanya Habib Ya bukan Habib ya Yang namanya Kita panggil Pak aja sudah Pak Ali Hussein Asgaf Ya dia adalah Pemimpin salah satu Majelis Taklim Dan dia Waktu itu Orang yang Memegang Pengeras suara Jadi menguasai Sound systemnya lah Sehingga pada saat Kemudian Ada rame-rame Sekelompok orang Yang kemudian Disebut Kelompoknya FPI Itu Meminta agar Gus Nuril Turun Dari panggung Nah Pada saat itu Gus Nuril Karena beliau Mungkin sedikit Kaget ya Kenapa Kemudian Diceramahnya Dia yang masih Berlangsung Ya Jadi kok Tiba-tiba Ada sekelompok Orang Menginginkan Gus Nuril Turun Nah tapi Kemudian Ada namanya Pak Ali Hussein Nah segap ini Meminta Mendekati Gus Nuril Bicara kepada Gus Nuril Untuk turun Dan Gus Nuril Waktu itu Tentu tidak Segera turun ya Pengen Menjajaki Suasana Barangkali Dia Ngetes Keadaan Beliau tetap Berceramah Tapi apa yang terjadi Suara Disabotase Sound system Disabotase Oleh Habib Ali Nah Keliru lagi ya Mungkin sudah terlalu Sering kita Terbiasa Bertahun-tahun Memanggil Habib Bobab Habib Sehingga Kadang-kadang Kita kepelisi Keselio Kecelakaan Lidah Nah Ternyata Disabotase Oleh Pak Ali Hussein Asgab ini Jadi Pak Ali Hussein Asgab ini Meminta Kepada Pengelolason Yang Petugas Yang sedang Mengoperasikan Sound system Dengan kode Seperti ini Kurang lebih Habis itu Suara Sound system Hilang Jadi Mikrofonnya Gus Nuril Kemudian Tidak berfungsi Ya tentu saja Suara Gus Nuril Kan tidak Didengarkan oleh Audien Para Para Apa Jamaannya Ya akhirnya Gus Nuril pun Turun ya Nah Saudara Dari indikasi itu Jelas Yang menguasai Panggung Yang menguasai Pengeras Suara Ya Sistem Adalah Yang namanya Pak Ali Hussein Asgab ini Sehingga Akhirnya Gus Nuril pun Turun Nah Jadi Ini terjadi Pada saat Gus Nuril Membahas Dan sedang Melawan Yang namanya Apa itu Wahabi ya HTI Dan seterusnya Itulah Ikhwanul Muslimin Dan seterusnya Itu Ya Itu terjadi Yang kemudian Membuat heboh Ya Dan itu Sudah diinvestigasi Oleh seorang Wartawan Gus Mohamad AR Nah ini kita Sampaikan informasinya Dari Gus Mohamad AR Yang sudah Menginvestigasi Kejadian itu Ya Koronologinya Bagaimana Kok bisa Ya Nah itu Itu pada saat Masih jaya-jayanya FPI ya Di tahun 2015 Kejadian itu Relatif lama Tetapi itu Sudah menjadi sejarah Dan sejarah Penting untuk Diungkap Ya sejarah Tidak ada yang Kedaluarsa Karena selalu Kita bisa Mendapatkan Hikmah Dan pelajaran Dari sejarah itu Paling tidak Kita belajar Sejarah itu Memiliki Tiga Empat fungsi ya Empat fungsi sejarah Kalau menurut Nugrohonoto Sosanto Punya empat guna Ya Kita belajar sejarah Guna yang pertama Tentu pendidikan Edukasi Untuk membangun Karakter bangsa Ya supaya Tidak mengulangi Kesalahan-kesalahan Di masa lalu Dan supaya Memperbaiki Kesalahan-kesalahan Masa lalu Sehingga Di masa depan Kita bisa lebih baik Yang Kedua Tentu Inspiratif Memberi inspirasi Ke kita Supaya kita Melihat resep bertindak Untuk melakukan Kegiatan di hari ini Dan yang akan datang Lebih baik Kemudian instruksi Bisa menunjukkan Benar dan salah Ya Mana yang salah Mana yang benar Kita kaji Kita teliti Kita Kita jadikan Sebagai pelajaran Yang terakhir Tentu Guna Rekreasi Memberikan Ya paling Tidak Hiburan lah Seperti kita Mendengarkan cerita-cerita Yang Tentu saja Bukan Kategori Cerita Dongeng Atau fiksi Karena sejarah Adalah Kisah nyata Berdasarkan Fakta-fakta ilmiah Oke Kita lanjut Kepada Informasi Bagaimana Penjelasan Gus Muhammad AR Di Dalam Channel Arah 9 Kita Sampaikan Kepada Anda Untuk edukasi Tidak Bermaksud Merendahkan Siapapun Ini Tetapi Untuk Mengungkap Kebenaran Sejati Seperti apa Kita simak Ya Kronologinya Dari Penjelasan Gus Muhammad AR Berikut Ini Ternyata Beberapa Konten Kreator Mengangkat Kembali Persoalan Yang Menimpa G.H.J. Nuril Arifin Atau Gus Nuril Saat Beliau Diturunkan Dari Panggung Dalam Acara Maulid Nabi Muhammad S.W.A.W. Peristiwa itu Sangat Mewijudkan Dan Kebetulan Mungkin Saya Satu Satunya Orang Yang Melakukan Investigasi Tidak Lama Dari Peristiwa Itu Terjadi Kalau Saat Peristiwanya Kebetulan Saya Ada Acara Bersama Sahabat-sahabat Pager Nusa Di Daerah Ogan Kemerim Ilir Atau Oki Sumatera Selatan Beberapa Hari Setelah Saya Kembali Ke Jakarta Kemudian Saya Diminta Untuk Melakukan Investigasi Mewancarai Saksi 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 Termasuk Juga Ketua Panitia Bahkan Terhadap Si Habib Yang Telah Menurunkan Bus Nudul Itu Dan Belum Lama Ini Juga Salah Seorang Sahabat Kami Mengupas Hal tersebut Dengan Membaca Dari Apa Yang Saya Tulis Disini Jadi Hasil Investigasi Saya Kelapangan Kemudian Saya Tulis Dan Dimuat Atau Diterbitkan Dalam Majalah Pada Suka Majalah Komunitas Nah Karena Itu Kemudian Ada Yang Meminta Agar Saya Mengulas Biar Lebih Jelas Karena Saya Turun Kelapangan Kurang Lebih Seperti Itu Usulan Terhadap Saya Nah Secara Simpulan Sahabat Sahabat Lu Sekalian Peristiwa Itu Terjadi Ada Kesan Memang Sudah Disetting Atau Sudah Direncanakan Artinya Ada Kesan Bahwa Abu Sunuril Akan Diturunkan Kenapa Akan Diturunkan Dalam Cerama Tersebut Karena Beliau Dikenal Sebagai Seseorang Atau Seorang Kiai Yang Anti Habib Dan Sebagainya Nah Ini Hasil Dari Wawancara Kami Yang Akan Kami Belas Setelahnya Itu Satu Yang Kedua Bahwa Acara Itu Sesuai Dengan Yang Disampaikan Kepada Kami Saat Wawancarai Dari Ketua Panitia Pelaksana Yakni Ustaz Muhammad Atik Murtado Atau Yang Akar Disampa Ustaz Edo Acara Itu Aslinya Adalah Acara Memulik Nabi Yang Digelar Oleh Dua Kepeditiaan Yakni Dari Pihak Masjid Masjid Jame Asada Negara Kaum Jakarta Timur Dan Pihak Karangtauna Setempat Masjid Tersebut Awalnya Takmirnya Adalah Orang Dari Kompok Sebelah Yang Anti Muludan Maka Ketika Berganti Takmir Dengan Melakukan Mosyawarah Akan Ditandailah Dengan Menggelar Acara Muludan Itu Lalu Kiai Kiai Atau Masrakat Mengendaki Kiai Kaya Betawilah Yang Yang akan Melakukan Ceraman Disitu Yang akan Menyampaikan Ceraman Tetapi Beberapa Kiai Termasuk Kaya Sukron Makmon Berhalangan Lalu Dipilih Laku Semuril Tetapi Kemudian Dari Pihak Remaja Atau Karangtauna Mengendaki Pengisi Acaranya Itu Adalah Sarawatan Sarawatan Yang pakai Bendera Kurang lebih Seperti itu Istilah yang Disampaikan Kepada saya Oleh Ustaz Edo Lalu Singkat Cerita Didapatilah Waktu Dari Gus Nuril Kemudian Dari Habib Ali Bin Hussein Asgaf Nah Ketika Mengundang Habib Ali Ini Kemudian Disepakati Bahwa Ada Angka-angka Yang sudah Dicantumkan Hal yang Wajar Disitu Dijelaskan Oleh Ustaz Murtado Atau Ustaz Edo Itu 5 juta Semuanya Mulai Dari Sonsystem Kemudian Layar Dan Sebagainya Nah Disini Ada Kata Sonsystem Ini penting Untuk Menjadi Catatan Karena Nanti Dalam Peristiwa Penurunan Penurunan Busunuril Itu Nah Namun Dari Angka 5 juta Itu Menurut Edo Ada Tambahan Lagi Untuk Habib Seikhlasnya Ini Barangkali Hal Wajar Namun Sonsystem Ini Menjadi Penting Nah Sahabat Sahabat Kus Kalian Disini Kan Jelas Bahwa Penceramahnya Dua Yakni Busunuril Dan Habib Ali Asgaf Itu Namun Ternyata Tampak Seperti Acara Itu Milik Dari Majelis Nurul Habib Yang Dikutai Oleh Habib Hari Ini Buktinya Dia Yang Memegang Hal Ini Saya Tanyakan Kepada Ustaz Indu Memang Dia Yang Kemudian Menjadi MC Padahal Pihak Panitia Sudah Menyediakan MC Seorang Ustaz Tetapi Dari Pihak Nurul Habib Mengatakan Bahwa MC Nya Atau Yang Membawakan Acara Itu Langsung Sang Habib Nah Dari Sinilah Kemudian Dia Memiliki Leluasan Untuk Mengatur Acara Bahkan Ustaz Edo Sebagai Ketua Panitia Pelaksana Ketika Menyampaikan Sambutan Habib Halinya Ini Juga Yang Memang Ini Sesuatu Yang Bagaimana Yang Punya Acara Menjid Menjadi Penguasa Panggung Dalam Tentik Nah Untuk Itu Sahabat Sahabat Puskaryat Saya Akan Putarkan Beberapa Bagian Dari Peristiwa Itu Terjadi Bentar Ada Yang Lewat Bentar Kita Sabar Dulu Sabar Kita Lewat Ya Bagaimana Bagaimana Berani Dulu Tapi Juga Dulu Waaah Bismillahir Dulu Perkawinan Antara Bahag Bidat Edward Puskir Kita Minta Ketua 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 Untuk Menyampaikan Ketua 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 Allahu Ketua 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 dan anak-anak muda sehingga tidak terus jiwa-jiwa umat muslimin dan otak-otak umat muslimin yang tidak terpulang kami berkumpul karena jinta terhadap saya terima kasih kalau emang dengerin buat para pemuda dengerin buatlah EPI jamaah EPI jamaah EPI jamaah EPI jamaah EPI boleh minta menjualnya untuk menjualnya ini menjualnya butuh rapi tidak bisa oke butuh rapi tidak bisa kamu jadi tidak akan apa yang disampaikan oleh butuh kemas ini Yang di mana kita selesau eeeh Kleh Yang dibandingin Sama ini Setelah Dari selamat menikmati 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 mau disuruh turun disuruh berhenti ternyata Gus Nuril tidak mau turun dia masih melanjutkan dengan didampingi seseorang di sebelah kanannya itulah Ustadz Atik atau Ustadz Edo ketua panitia yang dia juga adalah orang inmu jadi ketika disuruh turun tuh Gus Nuril enggak mau ujungnya kita perhatikan dimana ada kode tangan seperti ini itu artinya meminta agar mikrofon Gus Nuril dimatikan ketika mikrofon Gus Nuril itu dimatikan maka otomatis suara Gus Nuril kan sudah tidak sampai di dimana lalu si Habib itu mengulangi lagi salamnya karena mikrofon sudah mati Ustadz Edo bilang Mbak sudah mati kita turun saja akhirnya dia turun itu kronologi singkatnya nah dari sini anda bisa membaca tugaan rencana penurunan Gus Nuril yang dianggap keras atau tidak suka sama Habib itu bisa kita terima dari sini kemudian si Habib langsung ceramah woi si ceramahnya macam-macam lah ada jomberan dan segala macam dan saya memiliki bukti 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 itu karena saya mendapatkan video aslinya yang belum diapa-apai dari Ustadz Edo dari dari apa memori kak ya dari kartu memori yang kemudian saya copy tapi itu ada di laptop saya di Jakarta saya tidak bawa ke Madura artinya peristiwa itu dari awal sampai belakang saya memiliki bukti autentiknya lah atau bukti premier kemudian setelah dari lokasi wacara yakni di wilayah Jakarta Timur ya di wilayah tidak jauh dari lokasi masjid setelah saya wacara dengan Ustadz Edo kemudian bapaknya kemudian juga dengan Ustadz Burhan ada satu lagi yang tidak mau disebut namanya kemudian saya tidak berhasil menemui seseorang yang katanya Ketua FPI saya ingin kesana karena pengen tahu jelasnya kenapa anda teriak-teriak kemudian Anda tidak berseragam dan apa maksudnya ingin menurunkan Gus Nuril yang terindikasi sudah kerjasama dengan si Habib tapi saya tidak berhasil untuk menemuinya akhirnya saya ke kediaman Gus Nuril sesampainya di kediaman Gus Nuril itu sudah malam ya setelah saya tanya kepada Gus Nuril tentang hal ini Gus Nuril disini saya catat ya beliau mengatakan saya ini kan katanya Kiai itu ya ujian Kiai kalau jadi Kiai itu harus sabar tapi ini juga ujian santri santri juga harus loyal ini kan kode keras ya kode keras saya ngobrol sama beliau bahwa akhirnya banyak juga kawan-kawan yang ingin turun bahas dendam lah tapi Gus Nuril tidak menghendaki lagi itu karena ada hal yang lebih penting ketimbang gusin siali maksudnya ada segal yang gusin itu itu kata beliau ya saya tidak berhenti sampai di sini beberapa hari kemudian saya kemudian mencari alamat Habib Ali bibusin asikaf ini Alhamdulillah kemudian ketemu alamatnya itu daerah ciratas ya kalau anda di Jakarta ciratas itu wilayah Jakarta Timur dari tidak jauh dari Pasarbu atau dari terminal rambutan singkatnya saya awalnya sendiri tapi karena saya khawatir terjadi sesuatu dan kebetulan saya punya kawan yang tidak jauh dari wilayah ciratas saya minta tolong dia untuk menemani saya dan dia datang duluan kemudian ya khawatir terjadi apa-apa minimal kan ada saksi singkatnya ya saya sudah sampai sana itu alam menghrib ya habis menghrib habis menghrib habis sampai sana dan kebetulan saya ingat waktu itu malam Jumat karena pulangnya saya langsung ke majelis dikir ya majelis dikir yang dikelola oleh sahabat kami di daerah Jakarta Selatan singkatnya ketika saya kesana hari ini ramah sekali ke saya guru bapak akan panggil guru saya guru begini-begini guru dalam hatiku kapan saya ngajarin NTV singkatnya saya tanya tentang peristiwa kenapa anda menurunkan khusus itu berkali-kali saya tanya tapi beliau kalau saya tahu sampai datang ke sini mau nanya itu saya tidak terima kurang lebih bahasnya seperti itu persoalan jati negara sudah selesai saya coba pancing-pancing lagi tetap jawabannya peristiwa itu sudah selesai jadi enggak perlu dipertanyakan lagi akhirnya yang mengatakan juga saya masih ingat ya dan dia minta tidak direkam lagi minta untuk tidak dikutu mungkin akhirnya tahu setelah sebelumnya saya memanggil saya guru mungkin akhirnya dia tahu kalau saya wartawan dia katanya sudah ada koordinasi dengan Gus Mahmud Gus Mahmud itu Ketua Bansal Jakarta Timur karena sudah ada pembicaraan seperti itu dan dia katanya ada pengajian ya sudah habis isa atau sesudah isa ya kurang lebih kemudian saya pamit pulang dan itulah sahabat-sahabatku sekalian dari peristiwa ini anda bisa membacanya bagaimana dan seperti apa peristiwa-peristiwa diantaranya yang menimpa dan mohon maaf karena ini bentuknya kertas ya saya tidak bisa mencantumkan di kolom deskripsi ya tapi intinya saya masih memiliki rekaman wawancara saya dalam bentuk mini kaset yang saya waktu itu memiliki tip kecil tip partawan kecil itu masih belum musim handphone-handphone yang bisa merekam secara bagus dan saya juga memiliki bukti-bukti yang lain artinya apa yang saya sampaikan berdasar data sesuai dengan yang saya wajarai di lapangan semoga bermanfaat dari apa yang saya sampaikan ini dan menjadi pelajaran bagi kita semua tiada maksud untuk memanasi-manasi bahwa jangan sampai peristiwa ini terbulan lagi sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Gus Muhammad AR sangat bermanfaat informasinya itulah saudara aku kalau kalian selama ini mungkin bertanya-tanya bagaimana kronologi yang sebenarnya ternyata memang sudah direncanakan oleh Pak Ali Husein Asegab bersama dengan jajarannya EPI ya sangat memprihatinkan tapi saya bersyukur waktu itu karena Gus Nuril tidak mengizinkan para pendukungnya para santri untuk balas dendam ya tapi memang untuk apa balas dendam harus dijaga persatuan mudah-mudahan hal seperti itu tidak terulang lagi karena adanya tesis Ki Haji Imaduddin Usman al-Bantani saudara mohon maaf ya pada kali ini kita tidak bisa membaca komentar anda karena waktu saya yang relatif terbatas saya sampaikan saja terima kasih yang sebesar-besarnya saya mengapresiasi apa yang anda lakukan oke salam persadaraan salam Pancasila Jaya salam NKD harga mati salam binika tunggal ika salam undang-undang dasar 1945 wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh merdeka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati